hai hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temen ya seperti biasa disini masih bersama channel Mas Sanggur ya temen-temen Oke di kesempatan kali ini saya mau informasikan atau memberitahukan kepada rekan-rekan semua pada para subscriber semua para pecinta Pak Antara Indonesia khususnya tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel Mas Anggur dengan bicara like comment dan subscribe kemudian share ke seluruh Lusantara apabila video ini bermanfaat tolong di share ke seluruh dunia baik albis ini saya mau menginformasikan tentang bagaimana ternak yang enggak mau makan indigo vera ini ternak-tenak ternak-tenak kami ini awalnya enggak mau ya temen-temennya karena kalau awal-awal dikasih memang enggak suka tapi saat ini luar biasa suka sekali kenapa kau suka ya berarti ada trik khusus ya obat biar ternak itu suka gimana caranya nah temen-temen ini kambing-kambing kambing-kambing semua ini dulunya sama sekali nggak mau ini mulai sedikit agak mau mulai sedikit agak mau karena gimana caranya harus mau ya kalau kambing ternak sampai nggak mau indigo vera sayang sekali karena indigo vera proteinnya sangat tinggi sekali jadi sayang sekali kalau enggak mau ya gimana caranya harus biar si dianya mau gimana jadi Mas Agro disini akan memberitahukan cara ya biar kambing atau ternak-ternak semua ternak itu suka gimana caranya tanya tidak semudah yang tak bayangkan Oh ternak saya harus mau tapi kalau cuman dikasih saja kalau tanpa kita gimana caranya ya jelas susah susah mau makannya ya Oke sekali lagi Mas Anggur titip jangan lupa ya untuk mendukung channel Mas Anggur semoga channel ini selalu berkembang caranya gimana caranya like comment dan subscribe-nya kemudian share ke seluruh Nusantara seluruh dunia jangan tanggung-tanggung ya share video channel Mas Anggur ini jangan tanggung-tanggung harus sampai ke dunia seluruh dunia begitu ya Oke terima kasih atas dukungannya ya saya ucapkan terima kasih sekali ya oke kembali ke indigo vera jadi untuk ternak kambingnya seperti ini lebihnya sama sekali enggak mau karena tak olah dan wacaranya mau Oke ayo kita melihat caranya gimana biar kambing-kambing itu suka ya Mari kita kesana baik ah untuk kali ini ya temen-temen atau rekan-rekan untuk bro kami itu mencari rumput mencari rumput untuk makan ternak ini gimana caranya ya kalau dikasih terus terang kalau dikasih langsung ya ambing kambing kita atau ternak sapi kita nggak mau dikasih langsung dengan daun indigo vera gimana caranya ya sementara kalau tanam indigo vera ya temen-temennya bawahnya atau di di bawah pohon indigo vera itu jangan dipersih kalau mau dipersihkan ya mungkin dari pokok sekitar satu jengkel aja nah selanjutnya piaralah rumput liar yang seperti yang diada temen-temen ini jadi untuk mixing ya temen-temen untuk campuran campuran pakan ternak indigo vera tadi jadi sekali nyelam minum air ya bilang orang seperti itu sekali panen dua kali yang diambil gitu maksud saya jadi kalau temen-temen semua ternak yang enggak mau dengan indigo vera langsung secara langsung daun indigo vera nggak ada campuran buatlah campuran seperti ini ya campuran seperti ini biar nantinya mau ya tapi dengan cara ada lagi jangan dikasih eh misalnya satu hari tiga kali makan ya jadi untuk makanan yang yang ketiga dan keduanya kedua dan ketiga itu hilangkan dulu jadi untuk sekali makan aja satu hari sementara untuk biar agak lapar intinya dibuat seperti itu jadi biar lapar dulu nanti kalau udah laparkan semua makanan dihantam seperti itu itu cara yang pertama seperti ini jadi di mixing antara daun itu indigo vera dan rumput liar itu dicampur biar dia makan indigo vera atau makan rumput liar bersamaan indigo vera seperti itu ya temen-temennya ini sangat-sangat membantu sekali cara seperti ini saya dulu seperti itu enggak mau latar saya jadi gimana caranya harus saya otak-katik gimana ya pakai cara ini ini kok enggak mau pakai ini enggak mau nah kayaknya seperti itu cara yang pertama untuk yang kedua temen-temen ya caranya ini juga di mixing seperti itu kalau masih enggak mau dicampur dengan air garam dicampur kalau disemprot dengan air garam biar nantinya dipancing dengan air garam itu biasanya kalau ternak sesuka dengan asin-asin saya yakin untuk cara dengan cara yang satu dan kedua ini pasti membawa hasil karena saya sudah melakukan hal-hal yang saya sampaikan disini karena menyampaikan saya menyampaikan karena sudah mengaplikasikan seperti itu udah dengan cara yang pertama dan cara yang kedua Oke ya temen-temen teman-temen selamat mencoba semoga dengan cara ini ternak temen-temen semua karena para subscriber semua jadi suka ya karena kalau tidak suka sayang sekali ya indigo vera supur-supur ternaknya nggak mau sayang sekali nah ini karena sudah kebebas cara seperti itu ternak saya jadi luar biasa ini suka baik teman-teman mungkin itu saja sedikit penyampaian sedikit informasi sedikit berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua semua semoga apa yang saya sampaikan disini bermanfaat dan berhasil setelah dicoba sekali lagi Mas Angkor akan untuk diri dari hadapan rekan-rekan semua ada kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati